Cloud Computing Cloud Computing merupakan istilah yang sudah sering kita dengar. Namun, masih sedikit yang mengerti apa itu definisi, fungsi dan cara kerja Cloud Computing dalam kehidupan sehari-hari. Pada perusahaan-perusahaan maupun organisasi besar, pengaruh Cloud Computing untuk memudahkan dalam berinteraksi dari satu komputer dengan komputer lainnya tanpa memakan banyak biaya. Cloud Computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud Computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakan Cloud Computing. Dalam penerapannya, Cloud Computing hanya membutuhkan jaringan internet, hal ini dikarenakan Cloud Computing memiliki server yang terpusat. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Cloud Computing merupakan istilah dari Cloud dapat diartikan sebagai internet dan Computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari Cloud Computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud Computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud Computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Teknologi Cloud Computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengeleola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari Cloud Computing adalah Yahoo, PDF, Gmail, Google Drive. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem Cloud Computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Demikian penjelasan mengenai pengertian dan cara kerja Cloud Computing. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai fungsi, model dan struktur dari Cloud Computing. Terima kasih telah menonton!